Halo selamat pagi pemirsa di rumah Jumpa lagi dengan saya Pagi ini saya masih berada di dapur cinta pemirsa Dan sekarang ini saya sudah selesai memasak Bagaimana cara menanak nasi Menanak nasi atau memasak nasi dengan menggunakan rice cooker Seperti ini pemirsa Nasi yang sudah saya tanak Saya sudah masak Diisi daun pandan Supaya rasanya wangi pemirsa di rumah Dan sekarang saya akan menikmati Untuk sarapan pagi Caranya yaitu kita cuci beras secukupnya Sesuai dengan selera kita Seberapa orang yang akan kita makan Yang kita ajak makan Kemudian kita cuci berasnya Sebanyak 3 kali Kemudian kita isi air secukupnya Biasanya saya di ruas ibu jari Seperti ini Nah itu diisi biar tidak terlalu sedikit Biar tidak terlalu banyak Biar tidak encer Nanti jadi bubur nasinya Seperti ini sudah pulang Pemirsa di rumah Biasanya saya masak beras merah Pemirsa di rumah Tapi karena Nanti lagi saya menanding banten Saya harus masak beras putih ini Karena untuk banten kuningan juga Biar sekalian Pemirsa Biasanya saya masak beras merah Dan saat ini saya masak beras putih Beras pandan wangi Tapi saya tambahkan pandan juga Ini saya metik di rumah Kejamada Ini rasanya wangi banget Pemirsa Enak banget ini Ini saya sudah Ambilkan jagoan Mau makan Saya sudah Ambilkan Saya bawa ke piring Penyajian Ini pulang banget Kita masak cuma 25 menit Kurang lebih Sudah matang Seperti ini Enak banget ini Pemirsa Ayo kita sarapan Seperti ini Ini ada daun pandannya Bikin enak Sudah dulu Pemirsa Sudah saya ambilkan Si jagoan Ini enak banget Oke Selamat pagi semuanya Itulah caranya Bagaimana cara Membuat nasi Bagaimana cara Menanak nasi Atau memasak nasi Kita pakai rice cooker Pertama-tama Dicuci berasnya Kemudian Diisi air secukupnya Dikira-kirain saja Supaya tidak terlalu banyak Airnya Kemudian kita tutup Kita cu Sudah itu Diisi daun pandan Seperti ini Hasilnya Pemirsa Tara Nasinya pulang banget Dan wangi banget Pemirsa Oke selamat pagi Bye bye Bu Yudas Terima kasih banyak Bu Yudas Yang sudah nonton Siaran saya Terima kasih Selamat pagi semuanya Bye bye